Intro Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer Di materi kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah routing Apa itu routing? Routing itu sudah pernah dibahas di materi jaringan komputer Jadi disini nanti saya tidak akan membahas teori terlalu dalam lagi Di materi ini akan fokus di praktikum menggunakan sistem operasi linuk Nah, kalau misalnya kita lihat teori singkatnya Fungsi dari layer network Atau layer ketiga Selain dari pengalamatan IP Fungsinya juga untuk melakukan routing Nah, apa itu routing? Fungsi routing Fungsi routing Ini yang bertanggung jawab membawa data Melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik Untuk dilewati data Terima kasih Ini yang bertanggung jawab kita Ini yang bertanggung jawab kita Ini yang bertanggung jawab kita Kita tentu harus mengetahui Apa itu default gateway Nah, dari namanya sudah jelas Ini yang bertanggung jawab Ini yang bertanggung jawab Ini yang bertanggung jawab Ini yang bertanggung jawab Jadi, dari Market Ini yang bertanggung jawab adalah IP MAC address kemudian destination nya itu adalah komputer B tetapi ketika sampai di router maka dia akan membaca X dari router MAC address dari router gateway kemudian tujuannya tetap alamat IP nah ketika keluar dari router dia akan berubah lagi karena dia sudah membaca MAC address interface yang menuju ke luar dan sumbernya tetap alamat IP komputer A destination nya adalah MAC address dari router tujuan yang terhubung ke jaringan luar jadi MAC itu maksudnya MAC address dari interface yang menuju ke luar kemudian destination nya tetap komputer B dan ketika dia sudah masuk ke jaringan internal source dari MAC ini merupakan alamat MAC address gateway dari router yang menuju ke jaringan dalam dan tujuannya adalah alamat dari jaringan komputer B jadi B MAC dan B IP itu perubahan alamat IP ketika kalian mengirimkan data kemudian routing ini ada banyak routing-routing protokol tadi sudah saya jelaskan ada routing static untuk routing dynamic ada RIP nah ini yang saya bilang tadi mekanisme dari routing adalah penentuan router tercepat ke tujuan nah biasanya ketika kita menggunakan routing static ini kita mengelola jaringan yang tidak terlalu besar kenapa? karena kalau kita menggunakan routing static dengan jaringan yang banyak dengan router yang banyak maka ini akan merepotkan apabila terjadi perubahan alamat IP next home sedangkan routing dynamic ini biasanya digunakan untuk jaringan yang lebih besar nah routing protokol itu sendiri terbagi atas dua protokol yang pertama interior routing protokol itu untuk routing di dalam sebuah jaringan jadi misalnya perusahaan A memiliki banyak kantor cabang ya dia bisa menggunakan routing protokol interior sedangkan exterior routing protokol ini untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain misalnya jaringan punya telkom dihubungkan dengan jaringan punya indosat seperti itu karena administrator telkom tidak bisa mengatur jaringan punya indosat maka untuk menghubungkan kedua router yang berbeda ini dia menggunakan exterior routing protokol contohnya ada BGP dimana dia menggunakan autonomous system dengan numbering tertentu nah algoritma routing protokol sendiri itu berbasis dua yang pertama distance vector contohnya adalah RIP kemudian link state contohnya OSTF variable-variable yang di dalam routing itu pertama tentunya network ID yaitu network identitas yang dituju kemudian subnet mask yang dituju gateway yang akan digunakan untuk mencapainya nah network ID ini fungsinya untuk apa ketika kita ingin mengirim data ke tujuan tentunya kita harus tahu alamat dari network tersebut subnet mask ini untuk mengetahui range dari alamat IP yang tersedia di jaringan tujuan kemudian gateway ini tentu saja gerbang yang harus dilewati untuk bisa mencapai ke tujuan ini adalah sintaks untuk management table routing jika ingin menambahkan table routing dengan default gateway maka kita bisa menambahkan perintah route spasi add spasi minnet kemudian spasi default dimana alamat gateway nya itu adalah 101011 nah default ini akan bernilai 0.0.0.0.0 maksudnya seperti apa maksudnya adalah default 0.0.0.0 ini merupakan destination jadi ketika klien nanti ingin mengirim ke alamat manapun melalui gateway 0.0.1.1 maka paket tersebut akan diteruskan nah sedangkan misalnya kita ingin membuat sebuah routing ke alamat tertentu kita bisa menggunakan perintah route add kemudian minnet kemudian spasi alamat ip tujuan kemudian prefix nya berapa atau juga bisa menggunakan netmask kemudian spasi gateway nya nah kalau misalnya apa sih perbedaan default gateway atau default dengan alamat tujuan kalau default ini ke semua alamat dia tidak spesifik jadi ke alamat berapapun ip tujuannya itu akan melalui gateway 10.0.1.1 sedangkan kalau misalnya kita menambahkan spesifik alamat ip seperti ini 167.205.207.160 maka ketika kita ingin mengirim data ke alamat misalnya 10.10.5.5 maka data tersebut tidak akan bisa mencapai ketujuan karena yang bisa menuju ketujuan itu cuma ke alamat tujuan 167 jadi itu perbedaan antara default dengan spesifik alamat ip nah bagaimana untuk menghapusnya kita bisa menggunakan perintah route spasi del jadi kalau menambahkan add untuk menghapus del nah kalau misalnya kita lihat disini ketika kita ingin mengecek apakah sudah masuk perintah tadi kita bisa menggunakan perintah netstat spasi min nr nanti akan kelihatan destination itu kemana gateway nya melalui apa kemudian netmask nya apa nah untuk menghapus default gateway ya kita tinggal perintah del tadi ya route spasi del spasi net spasi default gateway kemudian definisikan alamat gateway nya berapa misalnya 10 10 1 1 sedangkan untuk menghapus ke spesifik tujuan kita bisa menggunakan dua cara tadi jika menggunakan prefix tinggal disebutkan saja misalnya minnet alamat network nya berapa 192 168 1.1 slash 24 misalnya atau kita juga bisa menuliskan secara lengkap route del net 192 168 1.1 spasi net mask 255 255 255 255 kemudian melalui gateway berapa ini adalah sebuah contoh terdapat tiga jaringan ABC dimana alamat router A untuk jaringan lokalnya adalah 10.1 2 160 slash 27 kemudian alamat lokal dari router B itu adalah 10.1 1.2 2.0 slash 25 apa artinya slash 27 slash 25 nah kalau slash 27 berarti dia memiliki subnet mask 224 dimana alamat IP yang tersedia bagi client itu berarti mulai dari 161 sampai 190 tapi kenapa disini ada 160 kemudian disini ada 191 alamat 161 ini digunakan sebagai subnetwork sedangkan 191 adalah broadcastnya nah jadi yang tersedia itu dikurang 2 jadi kalian bisa pakai alamat untuk jaringan LAN router A itu mulai dari 161 sampai 190 dimana 161 digunakan sebagai gateway pada ETH1 kalau misalnya kita lihat disini alamat 161 sudah digunakan maka alamat LAN untuk router A itu berarti dari 162 sampai 190 kemudian untuk router B alamat LAN ini prefiknya 25 25 itu berarti berapa subnet mask yaitu 255 255 255 titik 128 alamat yang bisa digunakan mulai dari 10 1 titik 2 titik 1 sampai 10 titik 1 titik 2 titik 126 nah 0 ini merupakan subnet dari alamat tersebut dan 127 adalah broadcastnya kemudian itu untuk jaringan internal nah jaringan yang menuju ke eksternal router A menggunakan ETH0 router B juga menggunakan ETH0 dimana networknya adalah 10 titik 1 1 titik 2 titik 128 slash 27 juga berarti dia bisa menggunakan dari 10 titik 1 titik 2 titik 129 sampai dengan 10 titik 1 titik 2 titik 158 kebetulan disini berdekatan yang satunya yang router B ETH0 129 yang router A ETH0 ini bisa terhubung anggap aja router A ini misalnya dalam satu bagian bagian misalnya administrasi sedangkan B ini bagian kepegawaian nah kita masih dalam satu perusahaan tetapi masing-masing bagian ini memiliki router dengan network yang berbeda bagaimana cara supaya bisa terhubung kita harus menambahkan perintah routing tadi nah kalau misalnya kita lihat disini konfigurasi klien di tiap jaringan kalau seandainya jaringannya menggunakan Linux semua kliennya kita bisa menambahkan perintah ini nah sebenarnya ketika kita menggunakan ini not add default gateway 10 1 2 1 kenapa? kalau coba kita lihat klien di mana gatewaynya adalah 10 1 2 1 ini berarti ada di klien B di mana ketika klien B ingin menuju ke gateway atau menuju ke alamat berapapun kita bisa menambahkan perintah ini nah sebenarnya ketika sudah menambahkan perintah ini kita tidak perlu lagi menambah perintah yang ini kemudian yang selanjutnya ketika router A ingin ke B ya begitu juga seperti ini put add net default gateway 10 1 2 1 6 1 jadi alamat 10 1 2 1 60 ini menuju ke destination manapun default itu akan melalui eth 1 kayak gitu nah ini jika ingin dikonfigurasi klien di tiap jaringan nah yang paling penting adalah konfigurasi di router A nya kalau seandainya kalian sudah konfigurasi di router A seperti ini dan di router B seperti ini kita lihat router A network tujuannya itu adalah LAN dari router B yaitu 10 1 2 0 slash 2 5 sedangkan router B itu tujuannya adalah LAN dari router A yaitu 10 1 2 titik 1 60 slash 27 berarti kita harus melakukan routing perintahnya seperti apa perintahnya seperti ini router at network ini adalah network tujuan destination nya berarti nanti disilang kalau router A yang saya block ini berarti alamat B sedangkan kalau dari router B yang saya block ini adalah alamat LAN dari router A dan gateway nya ini merupakan next hope bahasanya next hope dari router tetangga kalau misalnya kita disini router router A yang dimasukkan adalah alamat dari next hope eth0 punya router B begitu juga dengan sebaiknya ketika kalian mengkonfigurasi router B maka gateway nya adalah next hope dari router tangga terdekat yaitu 10 1 2 1 30 yang dimiliki oleh eth0 punya router A nah implementasi dilindungi bagaimana silahkan diperhatikan kalian mesti login dulu oke jika sudah silahkan gunakan terminal masukkan hak administrator kalian nah untuk bisa menggunakan perintah route kalian harus menginstal terlebih dahulu sebuah tools apa itu toolsnya toolsnya adalah ini net tools namanya perintahnya bagaimana perintahnya sudo apt update jika ingin mengupdate kemudian apt install net tools nah kalau misalnya kalian tidak ingin mengupdate kalian juga bisa langsung menggunakan sudo apt install net tools catatannya adalah virtual box kalian harus terkoneksi ke internet nah kalau sudah tinggal di enter kalau sudah terinstall seperti punya saya maka akan ada pemberitahuan net tools already the news version berarti sudah terinstall dengan menginstall net tools selain saya bisa menggunakan perintah route saya juga bisa menggunakan ifconfig seperti ini untuk mengecek alamat ip pakai sudo ya ifconfig seperti ini nah kemarin itu tidak bisa ya nah perintahnya seperti apa ya kita lihat saja disini kita cek dulu apa perintahnya net start min n nah kelihatan disini alamat tujuan manapun itu akan melalui gateway 192.108.0.1 kemudian dimana yang menuju ke internet dari alamat gateway saya itu np 0s8 kalau misalnya kita lihat disini ya jelas ya np0s8 ini alamat ip saya nanti ketika saya ingin menuju keluar ke google ke manapun ke alamat manapun yang didefinisikan dengan 0.000 maka saya harus melewati terlebih dahulu gateway dimana gateway ini alamat dari router yang menuju ke jaringan lokal ini alamat router jaringan lokalnya adalah 192.108.01 nah perintahnya sama ketika misalnya kita ingin menambahkan routing ini saya contohkan oke kita ingin menambahkan alamat ini misalnya menuju sendok root admin net misalnya saya ingin menambahkan 192.168.0.1 2.0.0.24 dimana gatewaynya adalah 192.168.1.1 sudah di enter nah jaringan tidak dapat dicapai kenapa? karena alamat gateway ini berbeda dengan alamat yang ingin di 7 seperti itu kalau misalnya kita lihat disini dia gunakan gateway yang sesuai jadi kalau misalnya gatewaynya 1.1 dia harus menghubungkan seperti itu oke nah karena ini ada pemberitahuan jaringan yang tidak capai jadi gunakan gateway yang sesuai karena gateway saya 0.1 maka disini saya harus gunakan gateway yang sesuai nah ketika sudah saya enter tidak ada notice atau pemberitahuan maka kita bisa cek apakah perintah yang sudah saya ketikan ini masuk dengan perintah net start min rn nah kalau misalnya kita lihat disini kelihatan ya bahwa jaringan saya dengan network 192.198.0.0 dimana gatewaynya ada 0.1 itu bisa terhubung ke jaringan lain yang memiliki alamat networknya 192.168.2.0 seperti itu nah jika ingin menghapus bagaimana sama perintahnya root kemudian kebalikannya del spasi network yang ingin dihapus spasi alamat network tujuan yang ingin dihapus 192.168.2.0 slash 2 0 4 dimana gatewaynya adalah 192.168.0.1 di enter nah kita cek lagi ya yang tadi sudah ada masuk sekarang sudah terhapus disini ya nah kalau misalnya kita lihat dari skema ini sebenarnya kita hanya cukup memasukkan perintah ini di router A dan di router B kita tidak perlu mengkonfigurasi routing di tiap klien jaringan cukup di routernya saja maka secara otomatis klien yang ada di network ini itu akan bisa terhubung ke tujuan jadi yang perlu kita think itu yang pertama adalah default gateway ya bukan routing default ya maksud saya jadi di router A kita harus mengetikan seperti ini route add net kemudian gateway default default gateway nah berapa alamat gateway yang tersedia 10 saya 1 2 tik 1 2 9 kita bisa seperti ini dan bawahnya juga sama route add net default gateway 10 1 2 1 30 nah perbedaannya apa kalau kita menggunakan route add default gateway seperti ini disingkat gateway 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 dengan yang di bawah nah kalau misalnya kita menuliskan route add net 10 1 2 0 slash 25 maka dari router A ini hanya bisa terhubung ke LAN yang ini kalau seandainya di router B ini punya LAN yang lain maka dia tidak bisa terhubung karena kita spesifik hanya terhubung ke LAN yang ini jadi di router itu kan bisa punya banyak interface jadi misalnya dia punya 4 atau 5 interface 1 untuk keluar 4 untuk ke dalam kalau semua 4-4 nya itu ada digunakan tetapi kita routingnya hanya menggunakan salah satu network seperti ini maka dia tidak bisa terhubung tapi kalau seandainya kita menggunakan perintah route add net default gateway dimana gateway ini merupakan next hope dari router B nah jika LAN dari router B ini ada banyak misalnya yang ini kan sudah 10-1-2-0 kemudian ada lagi 10-1-3-0 kemudian ETH berapa lagi 10-1-4-0 itu kan ada banyak nah kita tidak perlu meroutingkan satu per satu cukup pakai default tadi secara otomatis kesemuanya bisa terhubung seperti itu nah disini untuk melakukan testingnya kalau di Windows perintahnya adalah tracer dan alamat tujuan tapi kalau di Linux kita pakenya trace route misalnya kayak punya saya jika ingin menuju kita pakai alamat domain aja ya seperti ini nah kelihatan ya dimana ini router yang dilewati atau hub yang dilewatin untuk bisa mencapai ke Google nah kalau kita lihat yang pertama kali silakan adalah menuju ke gateway dulu nih sama seperti yang ada disini 192.108.01 ke gateway dimana untuk mencapai ke gateway hanya butuh 1,6 milisek kemudian next selanjutnya ini masuk ke gateway punya ISP atau dari modem dan seterusnya sampai selesai ini merupakan alamat dari google.com itulah penjelasan materi dari routing nah diselai terakhir ini sama seperti yang ada disini saya minta yang berbeda yang berbeda yang berbeda disini hanya alamat misalnya sebuah router ini punya router bagian pemasaran yang satu lagi bagian keuangan untuk interface menuju keluar alamatnya adalah 10.1.2.1 dan punya keuangan 10.1.2.2 kemudian LAN pemasaran sendiri networknya adalah 192.108.1.1.128.127 itu berarti nanti yang bisa digunakan oleh PC nya itu mulai dari 1.130 sampai 1.158 nah apa yang harus dilakukan konfigurasikan agar semua jaringan dapat saling berkomunikasi caranya bagaimana kalian bisa lihat contoh yang ada disini ingat yang saya bilang tadi tidak semua konfigurasi routing harus dimasukkan di klien karena tidak semua klien menggunakan sistem operasi linux walaupun pakai linux tetap bisa terhubung ke internet asal pada routernya sudah dikonfigurasi untuk bisa terhubung ke router tujuan nah tinggal dilihat saja alamat tujuannya berapa alamat nexthub nya berapa kemudian disilang caranya seperti contoh yang ada di bagian ini demikian materi kali ini jika ada pertanyaan silahkan ajukan melalui grup WA terima kasih atas perhatiannya salam budi luhur dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati